Intro Anggota DPRD Pulang Pisau Dwi Erlina pada Rabu 5 Mei 2021 mengingatkan kepada setiap pengendara pentingnya mentahati aturan lalu lintas agar tetap aman selama perjalanan, baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain Menjelang hari-hari besar umat beragama di Indonesia sering kita dengar kecelakaan lalu lintas dengan berbagai macam penyebab seperti supir yang tidak mentahati aturan rambu-rambu lalu lintas atau mengantuk namun tetap memaksakan berkendara Penyebab lain, bisa juga karena pengendara ugal-ugalan termasuk kurangnya menguasai kendaraan yang digunakan Ia memberikan contoh kasus insiden kecelakaan truk di Jalan Transkalimatan wilayah Desa Mindin dan di Kalampangan Kota Palangkeraya yang terjadi belum lama ini Oleh sebab itu, setiap pengendara harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan tetap fokus saat berkendara Dari Kabupaten Pulang Pisau Mengabarkan